Intro Dua pelaku begel berinisial JA alias Miki dan KA alias Micung berhasil ditembak mati oleh petugas tim anti bandit Polres Karawang di wilayah kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Dua pelaku tewas karena saat akan ditangkap melawan petugas dengan mengacungkan senjata api. Dengan sigap, lalu petugas langsung melakukan tembakan terukur dan pelaku pun masih berlari menantang petugas. Namun petugas kembali menembakkan senjata apinya ketiga kalinya hingga pelaku tewas ditempat. Sementara pelaku lain berinisial M, warga kecamatan Kota Baru berhasil diamankan tim Satuan Satres Krim Polres Karawang di rumahnya. Lalu pelaku langsung dibawa ke Maaf Polres Karawang untuk pengembangan lebih lanjut terhadap pelaku begel lainnya yang masih dalam pencarian petugas. mengarahkan senjata yang mirip senjata api ke arah petugas sehingga oleh petugas dilakukan tindakan tegas terukur yang mengebutkan kedua orang tersebut meninggal dunia. Itu dapat senjata dari mana? Ini masih kita lakukan pengembangan lagi, dapat senjata dari mana. Nanti dari rekan-rekannya yang sudah dalam LP, tiga orang dan satu orang, ini salah M yang masih kita tangkap di daerah Cikambe. Para pelaku begel tersebut merupakan komplotan begel yang terbilang sadis saat melakukan aksinya. Komplotan begel tersebut biasanya melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Selain pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti satu buah handphone, satu buah sepeda motor, dan dua buah airsoft gun mirip dengan senjata api. Kini para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tiribrata TV, Salam Tiribrata!